Ya Bapak Maha Kuasa dan Kristus Maha Pengasih, Ketika kasih dan kesetiaan bertaut, Hati kami bersyukur, Mata dan hati kami menengadah, Dan jiwa kami pun terbuka untuk menanti firmanmu. Berilah Rauh Kudusmu membimbing kami, Khususnya kedua anakmu ini, Untuk mendalami kekayaan firman dan kebenaranmu, Supaya dalam pergumulan dan pencobaan mereka tetap bertumpu pada janjimu, Dan dalam kesenangan mereka hanya berbicara tentang kasih setiamu. Biarlah hidup rumah tangga mereka selalu disinari dengan terang firmanmu, Dan selalu engkau limpahkan dengan berkatmu. Sehingga dalam untung maupun malang mereka tetap setia kepadamu, Sampai engkau memasukkan mereka dalam fajar kekal yang tak pernah sirna. Bersabdalah ya Tuhan, Kami siap mendengar. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. 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 Menyatakan. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain, lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kestaraan dengan Allah itu, sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah menerendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekain yang diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Yang mengaku terang roh kudus, sampai kekaran Alkitab. Karena itu sempurnakanlah suka cikritaku dengan ini, kendaklah kamu sehati, sepikir. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ayat yang ketujuh, Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba. Sudara-sudara, inilah fokus perhatian kita. Sehati, sepikir, tidak mencari kepentingan diri sendiri, dan mengosongkan diri seperti Kristus. Sudara-sudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam teks bacaan kita ini, sudara-sudara yang kekasih, Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, Mengapa dia, atau Paulus, menasehatkan kepada jemaat di kota Filipi, Sehati, sepikir. Sudara-sudara, kota Filipi ini adalah kota yang beraneka bangsanya. Karena kota pelabuhan, sehingga sudara-sudara yang kekasih, Biasanya kota pelabuhan itu banyak orang-orang yang datang ke situ dari berbagai macam bangsa. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti itu, sudara-sudara yang kekasih, Ada jemaat yang dibangun oleh Paulus. Jadi di tengah keanekaan itu, sudara-sudara yang kekasih, Paulus membangun persekutuan tubuh Kristus. Yang tentu juga, sudara-sudara, pasti heterogen. Beraneka, dia bukan homogen di dalamnya. Sudara-sudara yang dikasih, Tuhan Yesus Kristus. Karena heterogen itu, sudara-sudara yang kekasih, Lalu juga karena di dalam jemaat ini, sudara-sudara, Ada dua keyakinan yang saling tarik-menarik di dalam. Yaitu agama Yahudi, sudara-sudara yang kekasih, Dan tentu, pengikut Kristus. Sudah tadi beraneka, lalu ada dalam jemaat itu, Dua keyakinan sesungguhnya. Satu tubuh, tapi asalnya, sudara-sudara, Yang satu dari asal Yahudi. Yang satu dari asal Yunani, sudara-sudara. Akibatnya, sudara-sudara yang kekasih, Ada kecenderungan perbedaan tersebut, Untuk tidak menjadi satu. Jadi karena pelbagian keanekaan itu, Sudara-sudara yang kekasih, Belum lagi keanekaan kepala, Di otaknya, sudara-sudara yang kekasih, Otaknya berbeda, Cara berpikirnya berbeda, Perasaannya pun berbeda di dalamnya. Dan itu merupakan potensi-potensi, Untuk berpisah, Untuk tidak menjadi satu di dalamnya. Itulah sebabnya, sudara-sudara yang kekasih, Paulus menasehatkan, Supaya jemaat ini, sudara-sudara yang kekasih, Menjadi sehati sepikir. Marilah kita mendengarkan pujian dari keluarga. Selamat menikmati. 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 Rantasan cinta pasir yang hidup Menanggalkan ku santi yang setia Menanggung ku matang ke yang tenang Masih hidup istimu hai suami Dengan seluruh jiwa tak tahu Seperti Kristus terhadap umatnya Dengan penyorban karena kasihnya Kristus laga saya hidup umatnya Rantasan cinta pasir yang kurus Menanggalkan ku santi yang setia Menanggung ku matang ke yang tenang Menanggung ku matang ke yang tenang Menanggung ku matang ke yang tenang